Sejumlah warga korban pencurian motor mengambil kendaraan hasil pengungkapan di Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara secara gratis. Polresta Kendari mengembalikan kendaraan hasil pengungkapan tanpa dikenakan biaya, mendapat respon positif daripada korban. Restiani salah satu korban mengungkapkan kendaraannya hilang setahun, tepatnya pada 19 Agustus 2023 lalu. Ia pun mengapresiasi kinerja kepolisian yang dapat mengungkap dan menemukan motornya. Ia tidak menyangka Polresta Kendari bisa mendapatkan motornya yang telah lama hilang. Ia pun sudah juga membeli motor baru. Ia menambahkan dalam proses pengambilan motor tidak ada penguatan biaya dan ia tidak dipersulit untuk membawa kendaraan yang telah ditemukan itu. Sementara itu warga lainnya bernama Ferry mengaku ia telah mengambil motor tersebut di Mako Polresta Kendari. Prosesnya pun sangat mudah dan tidak ada embel-embel biaya yang dimintai oleh polisi. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris Triunargo mengungkapkan, bagi warga yang menjadi korban pencurian disilakan untuk datang di Mako Polresta Kendari dengan membawa dokumen pendukung. Dokumen yang dimaksud adalah surat-surat kendaraan. Diketahui ada 37 unit motor curian yang disita polisi periode Juli, Agustus 2024. Pelaku yang ditangkap sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang pemetik dan 1 penadah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!